Halo sahabat liputenam.com news flash balik lagi ditemenin aku Sheila Oktarina edisi hari ini 10 Agustus 2023 Langsung aja yuk kita cek ada berita apa aja ya Video viral di media sosial merekam ulah puluhan pemotor yang bikin ngamuk sopir Transjakarta Ketika memaksa berjalan lawan arah masuk ke jalan busway di jalan raya Bekasi Timur Raya Jatinegara Jakarta Timur Rabu 9 Agustus 2023 kemarin Terlihat dari rekaman yang dibagikan, bus Transjakarta sempat tertahan oleh puluhan pemotor Karena mereka melaju ke arah berlawanan dari jalur busway sehingga baik motor dan bus sempat setak tidak bergerak Nah akibat kondisi ini sopir Transjakarta yang dibantu security meminta agar puluhan pemotor itu putar balik Sehingga tidak menghalangi jalannya untuk menuju ke halte imigrasi Kasat lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBPE di Surasa membeberkan kronologi kejadian itu Aksi itu berawal dari pemotor yang memang melanggar dengan masuk jalur busway Tapi saat di traffic light uniline jalan raya Bekasi Timur melihat anggota polisi sedang ngatur jalan Alhasil terjadilah cek cok yang berujung sopir Transjakarta kesal Karena jalannya terhalang puluhan motor yang mencoba putar balik Karena takut ditilang petugas polisi Wakil Menteri Keuangan swahasil Nazara berpesan kepada 275 mahasiswa penerima beasiswa LPDP Angkatan 210 agar mempersiapkan diri dengan baik ketika mengenyam pendidikan di luar negeri Hal ini disampaikan saat memberikan pembekalan pada persiapan keberangkatan 275 mahasiswa penerima beasiswa LPDP Angkatan 210 dengan tema pembentukan SDM berintegritas dan kepemimpinan berdaya saing global Yang disiarkan di channel youtube LPDP Rabu kemarin Di kesempatan itu juga nih sahabat liputanam.com swahasil juga mengingatkan Kalau para penerima beasiswa LPDP harus kembali dan mendedikasikan diri kepada tanah air Setelah menyelesaikan pendidikan Agar generasi berikutnya juga bisa merasakan hal yang sama Dan sebelumnya Bapak Presiden kita Jokowi Dodo juga mengingatkan Penerima beasiswa LPDP untuk pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri Jokowi meminta mereka untuk berkarya dan jangan lupa dengan tanah air Selanjutnya jalan tol Jakarta Bogor Ciawi atau tol Jagorawi Dan juga jalan tol Sudiatmo dijadwalkan akan terkena penyesuaian tarif dalam waktu dekat ini Kenaikannya sebesar 500 rupiah untuk masing-masing golongan Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra S. Atmawijaya mengatakan Kenaikan tarif tol ini memang jadi hak bagi badan usaha jalan tol terkait dalam menghadapi inflasi Khususnya PT. Jasa Marga Metropolitan Tol Route selaku pengelola tol Jagorawi dan tol Sudiatmo Nah untuk kenaikan tarif kedua ruas tol tersebut nanti akan terjadi pasca hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 Sesudah 17-an nanti ya Dan ini juga menurut aturan tarif tol Jagorawi dan tol Sudiatmo akan naik berbarengan per 20 Agustus pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Oke itu dia tadi berita hari ini di Newsflash 10 Agustus 2023 Aku Shiloh Utana pamit sampai jumpa di Newsflash berikutnya See ya!